Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi di Loli pemandian air terjun Loli ini dari jalan besar mentok belo kiri masuk ke dalam dapat masjid ini gerbangnya sampingnya masjid jalan ya sengaja datang pagi-pagi ke pemandian air terjun biar belum ramai uang masuknya Rp. 2.000 satu orang, satu pengunjung kemudian parkir motornya Rp. 2.000 dan parkir mobilnya Rp. 5.000 ayo kita masuk ke dalam disambut dengan terowongan bambu jalan-jalan insyaallah besok sudah kuasa ini dia terowongan bambu banyak view-view untuk berfoto itu air sebelumnya sudah kentara ada gembok cinta pangati ada gazebo-nya juga disewakan Rp. 100.000 disediakan tempat cuci tangan tempat tampa parkir wah ada kolam renangnya juga nah bayar lagi masuk kalau masuk berapa lagi bayar? oh kalau ke kolam renang kalau ke air terjun tidak tol kalau yang kecilnya Rp. 50.000 yang ini Rp. 50.000 insyaallah keren tempatnya kita datang pagi ya jadi belum datang pengunjung jadi masih berasa airnya masih bersih insyaallah ini ada kolam renangnya kalau mau masuk lagi dewasa Rp. 5.000 anak-anak Rp. 2.000 nah ini ada kolam renangnya kalau ke air terjun tidak bayar selamat menikmati selamat menikmati senangnya Allah Bu Akbar Kak jangan dulu Kak misalnya dilarang naik ke atas ya sangat berbahaya karena tangannya sudah tangannya jadi tidak usah ke atas awas 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 belum banyak orang jadi jadi ya makan boleh nah ini viewnya dari atas ke bawah masya Allah masya Allah iya kayaknya kalau mau camping-camping kayaknya habis lebaran UTW camping disini nih habis di air terjun kita mandi-mandi kolam renang tapi harus diawasi orang tua ya karena kedalamannya kurang lebih 2 meter jadi tetap pengawasan orang tua disini aman ya mau disewakan gasebonya ada 25 ribu per anak eh per anak 25 ribu per satu gasebonya jadi kalau mani-man disini bahwa anak-anak harus dalam pengawasan orang tua mau sewa ban boleh masuk kesini dia dibayar dewasanya 5 ribu anak-anaknya 2 ribu dewasanya 5 ribu kalau mau ke air terjun langsung saja nah itu ada pengunjung setelah kami ternyata mereka menuju air terjun menurut pengalola biasanya datang kesini di atas jam 10 pagi sampai sore kita datangnya lebih pagi lebih awal biar masih sunyi masih bisa ambil-ambil video menggambar hayu yang mau liburan oke piunya langsung air terjun Alhamdulillah sudah selesai waktunya kita pulang sudah selesai mandi-mandi di air terjunnya kemudian mandi-mandi di kolamnya sampai bertemu lagi ya di petualangan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati